Jadi kalian bisa pilih selera kalian, yang kalian mau tuh apa-apa aja bagian-bagiannya gitu. Itu kan aku suka banget babat, pikir kayak gitu-gitu. Waduh-waduh, ada apa nih foodies? Belum ada babak kok Hussein udah mau makan aja sih? Hihihi, tenang-tenang foodies Hussein, ternyata baru mau pilih-pilih menu kok buat buka puasa. Yuk kita pantau dia mau icip-icip apa sih? Nah buat kalian yang udah pernah jajan kemarin nih, pasti tau banget kalo ini tuh ketupat gorengan Bang Hasan yang terkenal Bingits di Jakarta Barat. Liat aja tuh rame-nya kan main ya, udah ketebakan kalo makanan disini udah pasti endes surendes maknyus. Uniknya nih, makan ketupat gorengan Bang Hasan ini, kita bisa pilih-pilih isi gulanya langsung dari kuali. Waduh, siapa tahan ya kan kalo ditawarin menu yang menggiurkan kayak begini? Isinya ada tulang muda, ikil, babat, ya sama pisau, pinjal. Wah, ini kenapa kuali ini ada di depan gini ya? Ya, kalo namanya ini biar bisa milih sendiri. Milih sendiri. Oh iya foodies, kalian pasti bingung kan? Namanya kok ketupat gorengan? Nah jadi begini nih ceritanya foodies, ketupat gorengan ini adalah ketupat sayur yang dicampur dengan daging dan jeruan sapi. Terus abis itu dimasak di kuali gede alias penggorengan. Jadi kalo nanya gorengan bakwan dan tahu isi, dipastikan udah gak ada ya. Eh ngomongin soal ketupat, ini tuh langsung dibuat sama Bang Hasannya loh. Jadi dipastikan wenak dan empuk. Maklum Bang Hasan ini udah punya pengalaman banget buat ketupat dari tahun 1981 alias udah 40 tahunan. Wow, jadi wajar ya ketupat gorengan ini super duper endo foodies. Jadi biasanya tambahannya apa sih Bang? Tambahannya ini ada semur, tahu, tempe. Coba semur tahu deh boleh deh. Wah, jadi foodies ada tambahan bisa pake tempe, bisa pake semur tahu juga. Ini apa Bang? Sayur ketupatnya. Oh ini ketupat, ini sayur ketupatnya. Isinya apaan aja Bang? Kacang sama papaya. Kacang, papaya? Kacang sama papaya. Oh, sama kuah ini ya. Oke deh, semua pesenannya udah siap nih. Azan maghrib juga udah berkumandang. Tinggal gaskin disantap nih Bang Hussein. Kwek, jangan lupa bismillah ya. Oke foodies, ketupat gorengnya udah ada di depan aku nih. Udah siap dihidangin dan kalo kalian lihat disini selalu rame terus ya. Banyak banget dari tadi. Banyak kurang lah. Pembeli sebelumnya keluar, terus dateng lagi yang baru, gak selesai-selesai gitu. Nah sekarang aku penasaran banget mau cobain ketupat goreng Bang Hasan dari kuahnya dulu. Nih kuah santannya nih warnanya menyomok banget. Aku cobain ya. Pantesan rame banget foodies. Katanya disini yang paling laku itu dari kikil, terus babat, terus dagingnya, katanya paling laku tuh di bagian dagingnya tuh sering habis. Kita cobain sekarang, dagingnya nih foodies. Ini bawang gorengnya tetep terasa banget. Jadi dagingnya juga, dia tuh gak terlalu keras. Tapi juga gak terlalu lembek. Enak banget sih. Gimana Bang Hussein, gak nyesel kan makan disini? Baru kuah aja, wih nikmatnya udah berasa ya sampe ke hati. Apalagi cicipin isiannya nih lengkap pake sambal. Wih yahut nih pasti. Nah kalau aku mau cobain, kalau misalnya pake sambal. Kalau dikasih sambal, kira-kira makin enak gak? Oke cukup. Kita coba aduk sedikit. Supaya nyampur sama kuah santannya. Wah makin enak foodies. Pantesan disiapin sambal. Dimana-mana, ternyata memang pake sambal lebih mantep. Wah enak tenan kan Bang Hussein. Eits, tapi gak lengkap kalau makan ketupat gorengan. Tapi belum icip ketupatnya. Cus cobain Bang. Ketupat sayurnya, sama sayurnya. Enak banget tuh disiapin. Jadi dia juga gak terlalu kebanyakan berbagai macam komposisi gitu ya. Yang wajar aja gitu. Jadi tapi enak gitu. Oh iya foodies. Sayur papaya dan kacang panjangnya ini dimasak dengan menggunakan santan asli alias bukan santan instan. Jadi dipastikan gurih abis. Tingkat kematangannya juga pas. Jadi bikin makin sedap deh tuh. Terus cobain sendiri. Kalau aku sih suka banget. Buat aku ini adalah makanan receh, menu receh. Tapi rasanya gak receh. Aku mau makan lagi.